Hai cara ini terbukti membantu meningkatkan omset laundry Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin Amin Ya Rabbul Amin Nah sebenarnya itu saya sudah pernah ya membuat membuat video yang sama seperti ini yaitu cara meningkatkan omset untuk usaha laundry Hai ya namun akan saya buatkan lagi ya dengan update-update terbaru dan saya sesuaikan beberapa poin Hai dan saya masukkan beberapa tips dan saran ya hasil sharing dengan klien-klien saya Hai ya Alhamdulillah yang sudah sukses dalam usaha laundry ya usaha laundry itu semakin hari semakin menjanjikan deh semakin menjanjikan ya dan persaingan pun itu semakin ketat nah oleh karena itu Anda harus tetap berinovasi dan bekerja keras nah agar usaha laundry Anda ini semakin berkembang atau minimal itu tetap bisa bertahan dan eksis ya Nah berikut ini adalah tips dan triks yang bisa anda lakukan untuk meningkatkan ya omset laundry Anda Nah yang pertama tambah layanan Anda ya tidak hanya sekedar mencuci baju saja tambah dengan jasa yang masih ada kaitannya ya dengan jasa laundry ini ya seperti cuci karpet cuci tas dan sepatu Nah itu bisa juga cuci salon helm nah ini cukup menjanjikan Hai dan saya lihat ya untuk jasa ini itu juga belum banyak banyak yang melayani gitu nah dengan membuka jasa tambahan ini mau tidak mau nge Anda akan upgrade kemampuan diri Anda dan karyawan Anda nah ini tentu akan semakin baik untuk usaha Anda kedepannya nah selain itu pastikan usaha londri Anda ini ada ada jasa antar jemput ya Nah saya rasa layanan ini tuh layanan tambahan yang wajib adalah di usaha londri Anda lalu yang kedua jika tambahan layanan yang yang pertama itu berupa jasa yang kedua ini berupa barang Nah Anda bisa berjualan barang yang masih ada kaitannya dengan jasa londri ini Hai nah seperti pengharum pakaian dan lain sebagainya lanjut yang ketiga promosi selama ini para pelaku usaha londri itu hanya promosi sebatas banner di depan toko atau di tempat usahanya saja nah mulai dari sekarang Anda harus meluangkan waktu ya tenaga dan budget Nah tentunya untuk promosi usaha londri Anda ini Anda bisa mulai dari penyebaran pamflet iklan ya di media cetak atau di media elektronik ya lalu di media sosial Nah untuk sekarang ini endorse ya Nah itu juga sangat menjanjikan sekali nah kemudian yang keempat keunikan apapun usahanya saya selalu menyarankan untuk memiliki keunikan tersendiri keunikan yang tidak ada di usaha orang lain nah anda bebas kreatif mungkin untuk menciptakan keunikan dalam usaha londri anda ini nah saya beri contoh ya yang pernah saya temui itu adalah laundry yang memberi kartu ucapan terima kasih ya di packing baju itu sangat sederhana tapi mengena ya di hati konsumen anda Hai lalu yang kelima jaga kualitas dan kepercayaan klien kualitas dan kepercayaan konsumen nah itu memang harus dijaga Hai jika ada barang yang rusak ataupun hilang nah tetap harus anda ganti nah itu sudah menjadi resiko W untuk usaha anda sekalipun konsumen itu tidak meminta ya ya tapi kalau tidak anda ganti pasti ada rasa kecewa dan beralih ke laundry yang lain lalu yang keenam buka cabang usahakan untuk membuka cabang walaupun kecil-kecilan tidak masalah nah dengan adanya banyak cabang usaha londri anda ini terlihat terpercaya dan laris manis lalu yang ketujuh jalin relasi sebanyak mungkin dengan konsumen calon konsumen dan sesama pengusaha londri Hai nah saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan ya semoga bermanfaat buat pantingan semua jika ada yang ingin ditanyakan atau anda ingin berkonsultasi monggo Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi Mas Adi asesan saya nomor kontaknya nanti saya sertakan di deskripsi video ini oh ya lalu jangan lupa ke anda untuk subscribe channel ini ya karena masih banyak video yang menarik yang sayang untuk anda lewatkan nah saya Bersiap Ramdhani pamit undur diri Wallahulmafiikillahqamidari wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Terima kasih.